Pria bernama Putu Ariwibawa yang viral antara mengumpat pengunjung mal yang mengenakan masker akhirnya dipukuh oleh pihak Polresta Besurabaya Senin 3 Mei 2021 malam. Pelaku lalu minta maaf dan menyesali perbuatannya yang dilakukan di dalam video viral itu. Atas perbuatannya, Putu Ariwibawa terbukti melanggar perwali mengenai protokol kesehatan. Dikutip dari komas.com, perimintaan maaf tersebut diungkapkan oleh Putu saat dihadirkan di Mahporesta Besurabaya pada Selasa 4 Mei 2021. Putu Ariwibawa diketahui merupakan warga Drio Rejo Grasik Jawa Timur. Sambil tertunduk, Putu mengaku dirinya menyesali perbuatannya yang mengumpat pengunjung mal. Permintaan maaf tersebut disampaikan Putu kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kota Surabaya. Putu menyesali perbuatannya yang direkamnya di Super Mall Pakuwan Surabaya itu. Sementara itu, Kepala Statbol PP Kota Surabaya, Edi Gersianto, mengatakan pelaku terbukti melanggar peraturan wali kota atau perwali tentang protokol kesehatan. Edi menuturkan pernyataan Putu dalam video yang viral dinilai provokatif dan menghasut orang lain agar tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Menurut Edi, Putu telah melakukan pelanggaran yang berat. Mengenai sanksi, Edi mengungkapkan Putu diwajibkan melakukan kerja sosial di lingkungan pondok sosial atau linponsos ke Putih Surabaya selama 1x24 jam. Edi menuturkan Putu diminta untuk melayani warga yang terlantar maupun gangguan jiwa. Edi menuturkan Putu juga dikenai sanksi administrasi dengan membayar denda 150 ribu rupiah. Saat ditanya mengenai kesiapan yang melaksanakan sanksi tersebut, Putu mengaku siap dan bersedia menjalaninya. Ya itu saya amat-amat ini saat ini dengan kata-kata saya seperti itu yang jauh saya gak akan terjauhkan saat pandemi seperti itu. Saya akan terima maaf pada seluruh warga Indonesia yang sudah melihat instastory saya, yang berasa terganggu akan saya dipercayai bahwa orang yang memakai masker adalah orang bodoh. Terutama untuk warga Surabaya ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi untuk semua masyarakat yang sudah patuh terhadap protokol kesehatan. Dan selanjutnya saya akan patuh terhadap protokol kesehatan terutama dalam menggunakan masker. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!